Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan krida info oke teman saya akan menyampaikan bahwa seluruh peserta piala dunia under 17 di Indonesia merasa puas baik itu pelayanannya baik itu infrastrukturnya baik itu stadionnya semuanya merasa puas ya sehingga ada beberapa yang disampaikan oleh pemain ya dan saya akan membacakannya saya yang saya ambil dari malangposkomedia.id kepuasan para pemain yang bermain di sijalak harupat Bandung ya dan saya memang kebetulan ada di Bandung jadi saya tahu persis bagaimanakah mereka datang dan bermain di stadion sijalak harupat dan saya tonton langsung ke stadion dan mereka memang merasa happy ya merasa puas dengan pelayanannya maupun stadionnya yang memang sesuai dengan standar viva baik ini saya ambil dari malangpos ini mengenai tim-tim peserta piala dunia under 17 puas dengan penerimaan publik Indonesia oke akan saya bacakan bagaimanakah pendapat mereka ya dan malangpos ya menyampaikan bahwa tim-tim peserta piala dunia under 17 yang bertanding di Bandung merasa puas dengan sambutan yang mereka terima baik dari warga masyarakat maupun pelayanan yang diberikan panitia penyelenggara seperti disampaikan oleh pelatih timnas Jepang Yoshiro Moriyama yang memainkan ketiga pertandingan grup D di stadion sijalak harupat hotel kami nyaman dan banyak lapangan di dekatnya jadi tidak masalah untuk berlatih ya kecuali adanya petir saat pertandingan berlangsung ya ini memang saya juga ada di stadion waktu itu dan sempat terhenti ketika Jepang melawan Polandia waktu itu semuanya sempurna kata Moriyama saat ditemui di mix zone stadion sijalak harupat Bandung Jumat selain Moriyama keeper timnas Jepang Wataru Goto menyatakan bahwa dirinya cocok dengan kuliner khas Indonesia nasi goreng meski hanya dapat menyantapnya di hotel tempat timnya menginap nasi goreng itu sangat lezat selain itu kota ini juga cukup indah saya pikir itu adalah kota yang menyenangkan dengan suasana yang nyaman ucap keeper yang saat ini memperkuat klub FC Tokyo Under 18 pemain Senegal Mamoudao Dialog yang menjadi lawan Jepang pada pertandingan fase grup Jumat juga menyatakan puas dengan penerimaan dari publik Indonesia khususnya Bandung kota yang sangat indah karena sejak kami tiba di sini orang-orang telah membuka diri kepada kami orang-orang telah membuka hati mereka kepada kami mereka telah membuka hati mereka kepada kami dan hari ini kami berterima kasih kepada mereka untuk itu Ujar Dialog dilansir dari antara keeper Kaledonia baru Nikolas Kultrat mungkin telah kemasukan banyak gol selama bertanding di Indonesia namun setidaknya Nikolas yang dicintai publik stadion Sijalakarupat karena aksi-aksi menghiburnya dapat membawa pulang kenangan indah Indonesia luar biasa ini adalah negara yang indah yang jarang anda lihat di Perancis dan ini adalah negara tempat anda beruntung bisa menghuninya tutur Nikolas stadion Sijalakarupat di Bandung menjadi tempat berlangsungnya pertandingan grup D dan F serta dua pertandingan putaran 16 besar yang akan berlangsung pada selasa 21 November mendatang oke teman itulah berita mengenai kepuasan para peserta Piala Dunia di bawah 17 tahun yang berlangsung di Indonesia khususnya di Bandung yang bermain di venue stadion Sijalakarupat oke demikian teman melaporkan Malang pos untuk Rida info check it out oke kita lihat dari CNN ya FIFA menyatakan bahwa tim peserta Piala Dunia Under 17 puas kualitas JIS Jakarta International Stadium oke kita akan bacakan menurut CNN seperti apa FIFA menyatakan bahwa seluruh stadion Piala Dunia Under 17 2023 termasuk Jakarta International Stadium memenuhi harapan peserta turnamen JIS jadi venue yang paling banyak dibahas oleh masyarakat di media sosial hal itu lantaran tampilan lapangan JIS dianggap tidak bagus setelah renovasi sedangkan tim-tim peserta yang sudah pernah tampil di JIS tidak melontarkan keluhan JIS dianggap sudah memadai sebagai tempat pelayan pertandingan masuk skala internasional sebagai tempat penyelenggaran pertandingan FIFA juga menekankan bahwa negara-negara peserta Piala Dunia Under 17 puas dengan kondisi venue pada Piala Dunia Under 17 termasuk JIS menurut FIFA seiring dengan berjalannya turnamen JIS sudah teruji dengan optimal dalam skala internasional semua tim yang bertanding baik di Jakarta, Bandung, Surakarta dan Surabaya memuji kualitas stadion mereka menyatakan kepuasannya atas kualitas lapangan baik di stadion pertandingan maupun di tempat latihan FIFA mengungkapkan kepuasan atas pencapaian ini serta mengapresiasi segala usaha PSSI dan pemerintah Indonesia yang telah memenuhi segala tugas dan standar renovasi semua stadion termasuk untuk JIS sejak JIS terpilih sebagai salah satu stadion Piala Dunia Under 17 2023 PSSI dan Kementerian PUPR langsung tancap gas bekerja keras untuk meningkatkan kualitas stadion standar yang mesti tercapai adalah setidaknya memenuhi standar minimum FIFA sebagai lokasi penyelenggaran pertandingan sekelas turnamen resmi FIFA tulis pihak FIFA FIFA juga menyatakan bahwa mereka melakukan verifikasi dengan ketat terhadap rumput untuk digunakan di JIS Senior Pitch Management Manager FIFA Alan Percusen mengatakan meski ada faktor tantangan kelembaban dan cuaca hujan kualitas rumput JIS yang dipakai di sepanjang Piala Dunia Under 17 2023 terbilang baik rumput JIS yang digunakan di JIS merupakan hasil panenan dari rumput di lapangan kampus Universitas Plita Harapan Pemanenan rumput menggunakan mesin khusus yang dapat menggulung rumput seperti karpet dengan ketebalan lebih dari 4 cm Proses penggantian rumput sangat dimonitor dengan ketat oleh tim manajemen lapangan FIFA diantaranya dengan pengecekan kualitas rumput dan lapangan setiap harinya ucap FIFA demikian berita mengenai Stadion JIS jadi bagi kalian yang berkomentar minor mengenai JIS setelah di renovasi ternyata tidak bermasalah mungkin karena kalau dilihat di televisi mungkin agak kurang enak dipandang oke demikian informasinya dari Malang Post maupun CNN yang memberitakan mengenai kepuasan para peserta Piala Dunia Under 17 di Indonesia oke teman demikian informasinya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat saya pamit terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari Bandung teman salam Indonesia Maju dadah yaaah ya 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 selamat menikmati